Kak Hana, boleh diceritain gak kak pertimbangannya untuk akuisi si slot di tim PMPL season ketiga ini? Gimana ceritanya atau bagaimana gitu? Awalnya tuh, ya kita juga e-sport baru kan disini, baru bikin di Indonesia gitu. Sering, kayak bingung sih, pertama itu sering doa aja kayak tolong kasih jalan buat gimana sih cara naikin nama Skylash nih, gitu loh. Terus... Nah, berarti di dalam Bono Fight ini, kalau di total ada berapa? Jumlah player yang masih stay, Mas. Sebetulnya kalau seandainya untuk bocoran player besok, ya. Fair-fairannya itu akhirnya kita memilih untuk menggabungkan, ya. Nah, tapi kita belum bisa, ya. Kita belum bisa rilis juga siapa player-playernya antara Kong dengan Bono Fight-nya. Nah, cuman di sisi lain yang kita optimis bahwasannya memang untuk PMPL ini kita persiapkan dengan baik. Anyway, Mas itu puluh gak bisa ikutan nanya? Atau gak nyampe mungkin? Mantap. Mantap, Bapak Iman. Oke, Bapak Iman ya. Bapak sudah memicu genderang-genderang ini ya. Kalau Mas Iman melihat Pak Pulung sosoknya di luar yang talak ketir, suka ngomong apa segala macam. Khusus di planet e-spot memang segel QB-nya kita lock, Mas. Jadi kodamnya gak keluar-keluar. Ya, itu antara di segel atau emang gak nyampe gitu. Nyampe, cuman ya gitu. Kita mungkin segelnya gak nyampe ya. Jadi, diem aja. Astagfirullahaladzim. Oke, kita geser lagi ke sekarang ke Mas Aldi. Mas Aldi, nah sekarang nih pertanyaan yang sama. Pertimbangan apa sih adanya akusisi ini dari Lufrey? Sebenernya kita gak mengakusisi Lufrey-nya itu satu. Lalu kedua juga kan banyak cerita beredar Lufrey ini diakusisi oleh Dewa United itu salah. Oke. Itu memang ada agreement, cuman bukan akusisi. Itu selanjutnya. Jadi, bentuknya seperti apa tuh Mas? Slotnya aja atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu sih. Detailnya gak bisa saya... Oke, berarti berarti apa namanya ada agreement yang gak boleh di-share ke publik lah ya. Istilahnya, oke baik. Nah, terus... Ah, jangan deh serem. Serem ya? Serem ya? Yang ditanya level top manajemen. Biasanya kan yang player. Kalau player saya... Berani pak. Kalau jeneng kan saya... Udah, kita satuin hati yuk. Nekat aja yuk. Karin rubuh-rubuh semua yuk. Eh, pak maaf ya. Kalau satuin hati, bapak 9 minggu ke depan masih ada job. Saya belum tentu. Saya belum tentu. Mohon maaf nih. 9 minggu itu lama loh pak. Bapak enak. Saya diem ini. Di rumah ini. Saya baru ambil KPR loh pak ini. Baru di-approve kemarin. Belum merasain berkelarga. Kamu udah 300 juta boleh pinjem nggak? Astagfirullah lagi. Oke. Nah, sekarang ke Mas Al-Amin. Mas, pertanyaan yang sama mas. Pertimbangan apa sih mas? Sampai... Apa namanya? Takai ini... Akusisi... Entah akusisi slot... Atau akusisi player nih mas? Baik. Jadi, pertimbangan kami itu lebih ke aspek bisnis ya. Terutama exposure. Kan Takai kan masih esports baru. Kita baru di Agustus 2020. Agustus 2020. Nah, kebetulan si TP. Kita dapat kabar bahwa TP mau jual slot. Nah, kita lihat momentum di situ. Jadi, kenapa tidak kita bermanuver di PUBG Mobile. Oke. Nah. Jadi, apa? Ya. Jadi, yang digaris bawahnya adalah exposure-nya. Kita pengen dapat. Terus, momentumnya juga pas. Jadi, kenapa tidak kita ambil kesempatannya. Oke. Sebelum ngambil manuver di PUBG M, Pak. Takai sendiri ini punya tim apa aja? Kita ada tim Call of Duty Mobile. Terus, ada PUBG M juga. Cuman, kemarin kita dapat kabar bahwa beberapa tim lagi mau jual slotnya itu pada saat Takai udah regis di PMCO. Oke. Nah, di pertengahan jalan, di pertengahan jalan, eh, kita dapat kesempatan nih bisa main di PMPL. Jadi, kita akusisi ini, akusisi TP. Oke. Jadi, seperti itu. Oke, oke. Nah, tadi udah kejawab nih. Tapi masih ada satu lagi yang harus kita invite bersama-sama. Ini ada Kak Jonghana, selaku general manager dari Skyline. Silahkan. Annyo, Mas Seo. Annyo. Annyo, Mas Seo. Wah, lu. Kita bisa berbicara di Indonesia atau di Korea? Di Indonesia. Di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Soalnya kan, namanya udah budaya luar, kan. Betul, 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 betul. Tapi aku suka sama BTS kok, Kak. Jadi, aku Army gitu. Kakak Army, Kak? Enggak. Ya, beda-beda. Yang udah senior icebreaking-nya gitu ya. Tolong dicatat, Sanskwi. Dicatat ya. Dicari poinnya. Ayo. Kak, aku panggilnya Kak Hana boleh? Atau ada panggilan yang? Boleh. Kak Hana, boleh diceritain enggak, Kak? Pertimbangannya untuk akuisi si slot di tim PMPL season ketiga ini. Gimana ceritanya atau bagaimana gitu? Awalnya tuh, ya kita juga e-sport baru kan disini. Baru bikin di Indonesia gitu. Sering, kayak bingung sih. Pertamanya tuh, sering doa aja kayak, Tolong kasih jalan buat gimana sih cara naikin nama Skylights nih? Gitu. Terus, entah gimana, entah ada angin apa. Waktu itu tuh posisinya anak-anak lagi turnamen PMPL ya? Iya, iya. Oh, yang Indonesian League gitu ya. Pas lagi hari terakhir, hari terakhir, Itu, aku dapet telepon dari adarah, dari orang gitu kan. Nanya kabar, Eh, lo mau naikin nama Skylights? Biar aja nih slotnya ini. Gitu kan. Oh, aku langsung sampein nih ke atasanku gitu. Ada yang jual slot gini-gini ini. Langsung deal besoknya. Yaudah. Cepet ya. Bosnya gak ada nanya apa, gimana gitu. Langsung udah bayar gitu. Iya. Wah, cepet. Boleh kenalin bosnya gak? Lu kenal? Lu mau pindah? Mau pindah lu? Enggak, enggak. Enggak gitu. Saya loyal kok. Itu mungkin dari ini mungkin, Mas Ger. Dari kan, Yohat sempat ngomong kan. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti ya? Iya. 5 tim ini ada yang butuh manager baru gak? Mungkin Yohat pengen ngelamar gitu. Karena itu bosnya uangnya gunting sendiri apa? Pasti diguntingin sama Peruli. Enak ya, langsung sep. Iya, makanya. Diguntingin kayaknya. Sama Peruli ya, bener-bener. Diguntingin sendiri ya. Baik, baik. Silahkan. Halo Sobat Revival, jangan lupa like videonya, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga yukin loncengnya, karena subscribe dari kalian itu biar bikin ganti matanya jadi 3. Airpods udah, jam udah, masa matanya cuma 1. Jadi langsung subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.